Kini Indonesia Bersihkan PSSI Presiden Joko Widodo menginstruksikan Satgas Anti Mafia Bola untuk membersihkan lingkungan persatuan sepak bola seluruh Indonesia PSSI dari Mafia Bola Dia ingin persepak bolaan Indonesia bersih dari segala skandal seperti pengaturan skor sehingga prestasi sepak bola nasional bisa meningkat Kepala Negara menilai Mafia Bola yang mengatur skor akhir pertandingan telah merusak persepak bolaan Liga Indonesia Jokowi menegaskan para Mafia sepak bola itu harus ditangkap dan diadili Jokowi tak mempersoalkan siapa sosok ketua umum PSSI mendatang Pemerintah tak akan intervensi soal pemegahan ketua umum PSSI Seperti diketahui, peran Satgas Anti Mafia Bola dalam membongkar praktik pengaturan skor sudah banyak menyeret pelaku Setidaknya hingga kini, Satgas bentukan Polri tersebut telah menetapkan 15 tersangka termasuk nama PLT Ketua Umum PSSI, Joko Driono Selesaikan sampai tuntas Agar bola kita betul-betul bersih Yang juara juga betul-betul juara Sementara itu, Joko Driono telah menjalani pemeriksaan lanjutan di Kuala dan Metro Jaya dan dicecat 17 pertanyaan Kini Indonesia, kuat!